Intro Sebagai mana muncul di dalam bab-bab awal konstitusi Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik Bentuk negara kesatuan ini sering dipersandingkan dengan bentuk negara federasi Tetapi harus diingat negara federasi yang sering disebut negara serikat itu tidak sama dengan perserikatan negara Kalau negara serikat atau negara federasi itu adalah susunan negara yang terdiri atas jama' Yaitu ada negara di tingkat nasional yang sering disebut sebagai pemerintah federal dan negara bagian Di dalam kamus politik Amerika sebutannya adalah federal government dan state government Jadi kata state itu dalam kamus politik Amerika artinya negara bagian Kalau Anda melakukan terjemahan artikel dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menggunakan Google Translate Itu sering muncul state itu artinya negara bagian Juga misalnya nama perguruan tinggi ya Ada misalnya Yogyakarta State University Itu kalau orang Amerika membacanya berarti itu adalah universitas negara bagian Yogyakarta Karena memang kalau universitas public university ya Di Amerika universitas negara itu memang yang dikeluarkan negara bagian Biasanya juga tidak amat-amat heboh ya Di dalam pemeringkatan Wibometrik atau USTAR itu ya Tapi yang ada di tingkat pelas dunia itu misalnya Harvard University Kemudian MIT misalnya Nah semua universitas seperti itu dulunya adalah seminari Memang dikelola oleh biarawan katolik ya Sampai sekarang ya Di sana ada fakultas teologi Tapi kalau yang universitas negara itu yang paling kata state itu New York State University ya Misalnya Kemudian Yang ada di negara bagian lainnya gitu Jadi konfigurasi Amerika ini sering disebut sebagai tipe ideal negara federal ya Di dalam jurnal-jurnal ilmu politik sering juga disebut federalism ya Nah federalism itu sering dipersandingkan dengan negara federal di Kanada misalnya Di dalam tech book ilmu negara yang masih sering diajarkan di fakultas hukum Tipe idealnya itu Amerika Jadi ada satu konfigurasi negara Ada pemerintah federal ada pemerintah negara bagian Semua urusan dari pemerintahan itu adalah urusannya pemerintah federal Urusannya pemerintah negara bagian Kecuali yang oleh undang-undang dasar federal Ditetapkan sebagai urusan pemerintah federal Amerika ini kan terdiri atas United States ya Dia awalnya adalah 13 koloni jajahan Inggris Tahun 1776 melakukan Declaration of Independence Kemudian mereka membuat perjanjian Nah perjanjian itu yang menjelma sebagai konstitusi negara federal itu Jadi semua urusan pada asasnya adalah urusan pemerintah negara bagian Kecuali yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah federal dalam konstitusi federal Misalnya apa? Misalnya hubungan luar negeri Pertahanan kemudian mata uang Itu umumnya ada pada negara federal Jadi konstitusi itu yang menjadi batas perjanjiannya Tapi masing-masing negara bagian itu juga punya sistem pemerintahan sendiri-sendiri Punya konstitusi sendiri-sendiri Dan kemudian masing-masing ini juga punya sistem hukumnya sendiri-sendiri Jadi di Amerika ada Mahkamah Agung Federal Dan ada Mahkamah Agung Negara Bagian Maka Mahkamah Agung Federal itu mengurusi Sengketa yang terkait dengan pemenuhan hak-hak konstitusional Lalu di dalam praktek penegakan hukum itu juga ada yang namanya Kejahatan Federal Jadi ketindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Federal Maka penyidiknya adalah FBI Bukan oleh kepolisian Jadi setiap pemerintahan itu punya Undang-Undang Dasar sendiri Dan mungkin juga sistem hukum sendiri yang berbeda Jadi misalnya salah satu negara bagian itu adalah Lusiana Lusiana ini dulu diambil Amerika setelah kemenangan melawan Perancis Maka sistem hukumnya itu masih kebelatnya Perancis Masih Eropa Kontinental Tidak Anglo-Saxon Jadi kalau sekarang ada 50 negara bagian itu Cara dia mengikat negara bagian itu berbeda-beda Kalau original stage-nya ya 13 koloni itu Yang kemudian karena perang Misalnya perang dengan Spanyol menang Dapat wilayah Meksiko yang diberi nama New Mexico Kemudian sampai akhirnya Misalnya membeli dari Rusia Misalnya kawasan negara bagian Alaska dan Hawaii Tetapi kecenderungan yang terjadi sekarang Tipe ideal itu sudah tidak dipertahankan lagi Terutama setelah Perang Dunia Kedua Ketika urusan pemerintahan itu semakin banyak dan semakin kompleks Dan ada banyak situasi terutama emergensi Di mana negara-negara pemerintah federal itu Bisa mengambil alih wemenang negara bagian Dan itu semakin lama semakin banyak wemenang yang diambil oleh pemerintah federal Nah itu cerminnya dari apa? Dari kabinet misalnya Di Amerika itu awalnya kan ada 4 kementerian saja Ya di awal berdiri itu Yaitu Jaksa Agung Kemudian Menteri Luar Negeri Menteri Peperangan Kemudian Treseri Menteri Keuangan Itu saja Tapi makin lama jumlah kementerian itu makin banyak Misalnya di masa Franklin Dina Noroswed Di awal 40-an, di akhir 30-an Yaitu dia bentuk kementerian perburuan misalnya Lalu di pertengahan tahun 70-an Jimmy Carter memisahkan beberapa urusan sehingga membentuk kementerian baru Seperti misalnya Skriteri of Energy Kemudian Skriteri of Education Dan Skriteri of Commerce Atau Kementerian Perdagangan Nah kementerian paling akhir yang dibentuk itu adalah Kementerian Keamanan Dalam Negeri Homeland Security yang dulu Dibentuk oleh pemerintahan Presiden Bush Untuk merespon peristiwa 9-11 Nah jadi Menteri-menterian semakin banyak Dan sebutannya adalah Skriteri Skriteri of State Untuk Menteri Luar Negeri Skriteri of Homeland Security Kementerian Keamanan Dalam Negeri Dan seterusnya Kenapa kok gak pake minister Atau ministry Ya karena Amerika gak mau pake sistem yang ada di Inggris Ya Jadi dia pake istilahnya Skriteri Dan Skriteri ini Sesuai dengan fungsinya Kalau kita Berorganisasi Sekretaris itu Membantu Ketua Nah Kementerian itu membantu Presiden Maka dalam sistem konstitusi Amerika Presiden itu Menjalankan pemerintahan Dibantu para menteri Maka itu Kedudukan menteri itu Tergantung pada posisi Presidennya Semua menteri termasuk Jaksa Agung Harus dikonfirmasi Senat Sebelum menduduki jabatannya Ya Dan tidak ada syarat khusus ya Umur, agama, jenis kelamin Tidak ada Ya Yang ada konvensi Ya Misalnya Jaksa Agung Itu sejak dulu sampai sekarang Sarjana hukum Tidak pernah diduduki oleh bukan Sarjana hukum Kemudian Menteri Pertanian misalnya Itu selalu ditunjuk gubernur Negara bagian yang komoditasnya pertanian Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri itu Kalau di Indonesia namanya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Jadi yang paham masalah lingkungan Menteri Perburuan akan selalu diambil dari aktivis pekerja Ya Menteri Kesehatan ya Sudah sering kita bahas Tidak pernah seorang dokter menjadi Menteri Kesehatan itu di Amerika Ya Jadi Seperti itu Nah Dasarnya Republik Ya Dan Bung Karno itu dulu Sebelum merdeka itu sangat senang baca buku-bukunya Thomas Jefferson ya Salah satu pendiri Amerika Maka ketika kita merdeka Itu kebelat kita adalah Amerika Karena Kita akan merdeka Pertama kali setelah Perang Dunia Ya Tipe idealnya Amerika Tapi kemudian nanti Di kesepakatannya muncul variasi lain Misalnya kita tidak menginginkan negara federal Ya Tapi penginginkan negara kesatuan Bung Hatta misalnya itu Sangat gencar Memperjuangkan negara federal Karena bagi Bung Hatta Wilayah Indonesia yang sangat luas itu Tidak mungkin dikelola secara sentralistis Sementara Kesatuan itu cenderung sentralistis Dan itu nanti terbukti Bahkan mungkin sampai hari ini Gejala sentralistis itu tidak hilang Kenapa? Karena infrastruktur politik yang ditinggalkan Belanda Seperti itu Ya Jadi Belanda itu Di negaranya sendiri Sekarang itu Devolutif sistemnya Jadi negara kesatuan Tapi sangat Terdesentralisasi Seperti juga Inggris Atau Filipina Tapi Ketika dia menjalankan pemerintahan Di Indonesia Itu Sistemnya adalah Sistem Napoleon Yang sentralistis Karena memang itu sangat Menguntungkan bagi Belanda Tidak tahu kapan Persisnya kita mengenal Otonomi daerah Tetapi kalau Dikaitkan dengan penjajahan Belanda Ya baru di awal abad ke-20 Ya lewat Desentralisasi WED 1903 Kita diperkenalkan Otonomi daerah Tapi tidak Substantif ya Kemudian karena tuntutan Aktifis Pergerakan Kemerdegaan Kemudian kita Mengenal Undang-undang Tahun 1922 Ya Di daerah-daerah Gubernemen Daerah gubernemen itu Daerah yang diduduki Belanda Ya Yang di bawah Kendali Batavia Karena di samping itu Ada daerah Swapraja Ya Seperti Kasunanan Surakarta Kasultanan Jogja Itu bukan daerah gubernemen Ya Itu negara mandiri Yang urusannya dengan Amsterdam langsung ya Tidak dengan pemerintahan Batavia Lalu daerah lain Ya belum diduduki Ya Seperti Aceh misalnya Itu kan baru diduduki Di awal tahun 19.00 ya Di awal abad ke-20 Ya Kemudian Bali juga Dan seterusnya Jadi secara Hukum internasional Kata Almarhum Resing Guru besar UI itu Indonesia itu Tidak pernah dijajah Selama 350 tahun Karena Kalau itungannya itu Sejak Kornalis de Hutman Mendarat di Banten Tahun 1596 Sampai 1942 Itu Begitu Belanda datang Itu kan tidak Hab lalu ditangkap Begitu dia Mendarat Semua wilayah Indonesia otomatis Takut Kan tidak Jadi kalau sejarawan yang teriti Itu akan membagi fase-fase itu Ada fasenya VOC Itu sampai 31 Desember 1799 Habis itu adalah Fasenya Pemerintahan Hindia Belanda Ya yang dikendalikan langsung Dari Apa namanya Belanda sana Itu yang berlangsung Pada Tahun Sampai dengan Tahun 1942 Dan kita kan juga Mengalami Beberapa era Jedah ya Kolonisasi itu Ya 1811 1816 Itu kita Dikuasai oleh Inggris Ya Dengan gubernur jenderalnya Yang terkenal Rafles ini Nah Rafles ini Selain Tentara Itu dia juga Tertarik dengan Budaya Maka Rafles itu Pernah Melakukan Satu hal Yang tidak pernah Dilakukan Belanda Terhadap Wilayah kita Yaitu apa Ketika pada Tahun 1815 Itu Menaklukkan Kasultanan Jogja Ya Yang Terkenal dengan Peristiwa Pakepungan ya Jadi Keraton Jogja Hancur ya Dan Rafles ini Menjarah Ribuan Buku-buku Kebudayaan kita Ya Yang itu Kalau anda Bayangkan ya Di Jogja itu Keraton Dengan gedung agung Tempat tinggal gubernur Paling ujung Malioboro itu Itu butuh 6 hari 6 malam Dengan pedati Untuk mengangkuti Jaraan dari Keraton Jogja itu Dan semua Jaraan itu Mayoritas Masih tersimpan Di British Museum Sampai hari ini Ya Termasuk Naskah-naskah Lalu Senjata Perhiasan Dan seterusnya Nah Pangeran Diponegoro Pada saat itu Mengalami sendiri Kejadian itu Ketika dia melihat Kakeknya Sultan Hamengkubono Kedua itu Menjadi pesakitannya Sebelum dibuang Ke Pulau Penang Di Malaysia Menyaksikan dengan Mata kesalahan sendiri Bagaimana Inggris itu Menghabisi Artefak Kebudayaan Keraton Jogja Yang itu Efeknya Memutus Mata rantai Peradaban Sampai hari ini Nah Belakangan Atas lobby Pemerintah Indonesia Artefak Kebudayaan itu Dikembalikan Ke Keraton Jogja Tapi Bentuknya Fotokopinya Saja Aslinya Tetap Di British Museum Maka Terungkap Dan kalau Anda Lihat Official Youtube-nya Keraton Jogja Itu sudah Mulai ditampilkan Karya-karya Para pendahulu Mereka ya Terutama Sultan Hamengkubono I dan II Yang ternyata Banyak sekali Menciptakan Kebudayaan ya Terutama Seni tari Yang itu Berbeda dengan Referensi Yang kita Pahami Selama ini Ya Saya tidak Tahu ya Tapi kalau Keraton Solo Tidak pernah mengalami Seperti itu ya Dan memang Seawal memang Berbeda ya Jogja Dan Zedan Solo Itu Walaupun Sama-sama Dinasti Mataram Nah Negara Kesatuan Itu Kemudian Kita Tidak Pernah Berpikir ya Bagaimana Mengeluhannya Nanti Secara Historikal Itu akan Nampak Bahwa Ketika Kita Membentuk Provinsi Pertama Kali Pada 22 Agustus 1945 Itu Wilayah kita Itu hanya Terdiri dari 8 Provinsi Jadi Sumatera Sebesar itu Termasuk Aceh Satu Provinsi Kalimantan Seluas itu Satu Provinsi Sulawesi Tapi Jawa Jawa yang Tidak Tidak Bagi Tidak Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur Rasionalnya Apa Jumlah Penduduk Ya Memang Sedat dulu Jawa ini Jumlah Penduduknya Padat Jadi Karena Padat Lalu Dibagi-bagi Ketiga Satuan-satuan Wilayah Itu Nah Belakangan Nantilah Di masa Pasca Revolusi Kita berpikir ulang Negara Kesatuan Ini mau Dikeluar Seperti apa Maka Di masa Bung Karno Tahun-tahun 1950 Itu Banyak Didirikan Atau Dimekarkan Provinsi-provinsi Baru Ya Dan Cita-cita Bung Karno Itu Setiap Provinsi Ada Satu Universitas Ya Maka Kemudian Muncul Dimana-mana Minimal Di satu Provinsi Itu Universitas Universitas Negeri Itu Jadi Itu Berlangsung Sampai Tahun 60-an Wilayah Provinsi Itu Kemudian Suharto Melanjutkan Dengan Membentuk Undang-undang Yang Juga Menganut Sistem Yang Sentralistis Ya Sempat Ada Satu Undang-undang Yang Spektakuler Di masa Presiden Nabibi Undang-undang 22 Tahun 99 Yang Kemudian D-close Ya Karena Dianggap Membawa Efek Tidak Baik Jadi Pada Waktu Itu DPR Itu Bisa Semaunya Memberhentikan Kepala Daerah Dan Selesnya Termasuk Tidak Ada Batasan Berapa Jumlah Penghasilan Atau Kedudukan Keuangan Anggota DPR Nah Ini Kemudian Di 2004 Itu Muncul Satu undang-undang Yang Apa Namanya Melakukan Semacam Resentralisasi Terhadap Pemerintah Ini Siapain Suaranya Menakutkan Pindu Asmara Coba Di Mute Dulu Terima kasih Maaf Pembelian Maaf Saya terasa Kalau Dipencet Nah Kemudian Undang-undang 2014 Ya Intinya Kita Itu Sudah Sulit Untuk Dikatakan Punya Tradisi Desentralisasi Itu Karena Emang Infrastruktur Belanda Dulu Tidak Segitunya Meninggalkan Artifak Politik Berupa Wilah Itu Jika Pergulatan Sampai Hari ini Bagaimana Hubungan Pusat Dan Daerah Itu Untuk Bagaimana Menerjemahkan Desentralisasi Dekonsentrasi Yang Tarik Ulurnya Dengan Prinsip-prinsip Otonomi Daerah India Misalnya Itu Negara Federal Tapi Juga Mungkin Lebih Sentralistis Daripada Indonesia Kanada Itu Negara Federal Tapi Juga Sentralistis Lebih Lebih Kental Ya Jadi Antara Sebutan Dengan Substannya Dengan Substansnya Itu Tidak Sama Kemudian Prinsip Berikutnya Yang Diatur oleh Konstitusi Adalah Indonesia Adalah Negara Hukum Jadi Saya Tidak Pernah Menemukan Bagaimana Rumusan Ini Bisa Masuk Di Undang-Undang Dasar Karena Memang Tidak Pernah Muncul Dalam Risalah Risalah Sedang BPUBK Atau BPKI Tapi Ini Kan Muncul Di Penjelasan UD45 Saya Katakan Penjelasan Itu Adalah Tulisan Pribadi Supomo Setahun Setelah Undang-Undang Dasar Disahkan Supomo Yang Membuat Tulisan Semacam Paper Yang Isinya Mencoba Menjelaskan Maksud Dari Norma-norma Di Dalam Undang-Undang Dasar Ya karena Satu tulisan Apalagi Yang Nulis Profesor Hukum Yang Pinter Jadinya Nambah-nambahin Sendiri Jadi Tidak Menjelaskan Norma-norma Tapi malah Membuat Norma-norma Baru Misalnya Begini Sidang Sidang Istimewa Sidang Istimewa Itu Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 45 Itu Adalah Satu Sidang Atas Usul DPR Karena Presiden Dianggap Sungguh-sungguh Melanggar Haluan Negara Dianggap Sungguh-sungguh Melanggar Haluan Negara Dianggap Kok Sungguh-sungguh Tapi Bahasanya Begitu Maka Bung Karno Tahun 67 Ketika Dipaksa MPRS Untuk Memberikan Pertanggungjawaban Sebagai Perancang Konstitusi Beliau Menjawab Kalaupun Saya Sekarang Ini Pidato Nawaksara Itu Kalaupun Saya Sekarang Pidato Ini Bukan Laporan Pertanggungjawaban Tapi Progress Report Saja Karena Kesuka Relaan Saja Untuk Memenuhi Permintaan Majelis Jadi Waktu Itu MPRS Minta Bung Karno Menjelaskan Sebab-sebab Terjadinya G30 SPK Menurut Bung Karno Ada Tiga Pertama Subversif Neokolonialisme Yang Kedua Adalah Keblingernya Pimpinan PKI Dan Yang Ketiga Konflik Internal Di Angkatan Bersenjata MPRS Minta Bung Karno Mempertanggungjawaban Lagi Sampai Bung Karno Diminta Menjelaskan Terjadinya Krisis Ekonomi Dan Kemerosotan Akhlak Setiap Warga Negara Coba Bayangkan Betapa Beratnya Tugas Seorang Presiden Itu Sampai Dituntut Menjelaskan Kemerosotan Akhlak Seorang Warga Negara Nah Soekarno Mengajukan Pedato Lagi Yang Dikenal Dengan Nawaksara II Intinya Memang Sudah Dirancang Bahwa Soekarno Harus Jatuh Dan Kalaupun Bertahan Sebenarnya Soekarno Bisa Karena Dia Memegang Angkatan Laut Dan Angkatan Udara Sedangkan Pangdam Brawijaya Misalnya Itu Juga Masih Loyal Pada Bung Karno Tapi Bung Karno Memilih Untuk Tidak Mempertahankan Kekuasaan Jadi MPRS Yang Empat Tahun Sebelumnya Mengangkat Soekarno Sebagai Presiden Seumur Hidup MPRS Yang Sama Pula Yang Kemudian Memberhentikan Soekarno Di Tetapan MPRS Nomor 33 Tahun 67 Bahkan Memerintahkan Pejabat Presiden Soeharto Untuk Melakukan Tindakan Peradilan Terhadap Soekarno Karena Soekarno Dianggap Terlibat G30 SPKI Sampai Sekarang Tidak Pernah Dilakukan Dan Nama Soekarno Tidak Pernah Direhabilitasi Karena Adanya Ketetapan MPRS Dan Ketetapan Ini Masih Berlaku Sampai Hari ini Tidak Pernah Recapit Lalu Kemudian Tahun 67 Soekarno Memilih Untuk Berhenti Menyerahkan Kekuasaan Itu Pada Pengemban Super Smart Yang Memang Sudah Dirancang Sebelumnya Oleh MPRS Ini Menjadi Persoalan Lagi Pada Masa Presiden Abdurrahman Wahid Gustur Juga Sama Tidak Ada Sidang Istimewa Memberhentikan Presiden Itu Jadi Pada Waktu Itu Gustur Ini Dituduh Terlibat Penyalahgunaan Dana Bulog Lalu DPR Membuat Atau Melakukan Hak Interpelasi Nah Gustur Menjawab Hak Interpelasi Itu Tidak Ada Dalam Sistem Presidensial Itu Adanya Di Sistem Parlementer Karena Hasilnya Adalah Mosi Tidak Percaya Kalau Voting Menang Parlemen Maka Kepala Pemerintahan Jatuh Menurut Gustur UUD 45 Tidak Seperti Itu Gustur Waktu Menggunakan Almarhum Profesor Harun Al-Rasid Dari UI Sebagai Penasihat Hukumnya Yang Memang Dimanapun Penjelasan UUD 45 Pokoknya Itu Bukan Bagian Dari Norma Konstitusi Sampai Kemudian Di 23 Juli 22 Juli Dini Hari 2001 Presiden Wahid Mengeluarkan Dekrit Presiden Yang Isinya Membekukan DPR MPR Memubarkan Partai Gulkar Dan Memerintahkan Pemilu Dalam Masa Satu Tahun Setelah Sebelumnya Juga Menyatakan Indonesia Dalam Keadaan Darurat Ditanya Wartawan Presiden Kok mengeluarkan Dekrit Alasannya Apa Jawabannya Gus Dur Ya Karena Sudah lama Tidak ada Dekrit Ya Sekali Perlu Ada Dekrit Tahun 59 Dekrit Itu Dibandingkan Nanti Sampai Pada Satu Kesimpulan Tidak Sama Mengapa Itu Terjadi Intinya Kemudian Begitu Menerima Dekrit Waktu itu Ketua MPR Waktu itu Amin Rais Langsung Menelepon Bagirmanan Bagirmanan Ini Ya Ini Seorang Dosen Unpat Yang Berkarir Di Kementerian Kehakiman Sempat menjadi Dirjen Ya Karena Waktu itu Menterinya pun Dari Unpat Sehingga Semua Gerbongnya Dibawa Kesana Gustur Lalu Menyetujui Bagirmanan Sebagai Calon Hakim Agung Ini Salah Satu Peristiwa Yang Menimbulkan Krisis Ketata Negaraan Kita Pada September 2000 DPR Menyetujui Muladi Dan Bagirmanan Sebagai Calon Ketua Mahkamah Agung Dalam Sistem Waktu itu Tapi Sampai Saat itu Gustur Tidak Pernah Memilih Salah Satu Jadi Waktu itu Undang-Undang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 Memberi Peluang Presiden Untuk Memilih Dua Calon Yang Diajukan DPR Untuk Menjadi Ketua Mahkamah Agung Nah Itu Bulan September Itu Sampai Januari 2001 Juga Tidak Dibilih Megawati Juga Mendukung Sebagai Wakil Presiden Saat itu Tiba-tiba Di bulan Mei Gustur Menunjuk Bagir Manan Sebagai Ketua Mahkamah Agung Yang Dua Bulan Kemudian Menjadi Bumerang Karena Setelah Ditelepon Naimin Rais Nadi Bagir Manan Menjelaskan Poin-poin Degrit Itu Sebagai Dosen HTN Dia Hapal Di luar Kepala Soal Penjelasan Itu Presiden Tidak Dapat Membubarkan DPR MPR Di penjelasan Itu Ada Ketentuan Begini Di hadapan Presiden DPR Adalah Kuat DPR Tidak Dapat Dibubarkan Oleh Presiden Ini kan Normal Di Pasal-pasalnya Tidak Ada Ya Kemudian Membubarkan Partai Gulkar Saat Itu Gugatan Membubarkan Partai Gulkar Itu Sedang Diperiksa Mahkamah Agung Sehingga Menurut Bagir Manan Kalau Presiden Mengintervensi Berarti Melanggar Pasal 24 Mengenai Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Ya Kemudian Soal Pemilu Ya Itu Juga Tidak Kondisional Ya Karena Masa Jabatan DPR MPR Yang ada Itu Belum Selesai Ya Apalagi Keadaan Darurat Tidak Memenuhi Syarat Untuk Ditetapkan Karena Tidak Ada Ancaman Yang Nyata Kata Bagir Manan Tidak Ada Kemendesakan Dan Urgensi Negara Indonesia Diterapkan Dalam Keadaan Darurat Intinya Kita Semua Tahu Gustur Akhirnya Ditetapkan Diberhentikan Oleh MPR Sejak Itulah Kemudian MPR Mengkaji Betul Gitu Ya Ini Kalau Dibiarkan Seperti Ini Terus Maka Penjelasan Itu Akan Memuat Norma Norma Yang Tidak Ada Dalam Pasal Pasal Termasuk Indonesia Yalah Negara Hukum Ini Adalah Penjelasan Yang Masuk Di Dalam Bab Sistem Pemerintahan Negara Ada Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Itu Yang Sering Diapalkan Jadi Jujipok Tujuh Kunci Pokok Indonesia Yalah Negara Hukum Dalam Kurung Restat Dan Bukan Negara Atas Kekuasaan Belaka Dalam Kurung Mahstat Nah Ahli Hukum Indonesia Itu Senang Berdebat Saat Itu Karena Di Awal Orde Baru Itu Diperkenalkan Konsep Rule Of Law Sunaryati Hartono Dari Unpad Itu Membuat Satu Buku Yang Ditulis Pake Mesin Ketik Itu Judulnya Apakah Rule Of Law Itu Yang Kemudian Orang Kemudian Membandingkan Bahwa Rule Of Law Adalah Tradisi Inggris Restad Adalah Tradisi Eropa Kontinental Jerman Belanda Restad Itu Dari Jerman Oleh Juli Stahl Pada Abad ke-18 Cirinya Adalah Yang Pertama Ada Asas Legalitas Kemudian Yang Kedua Ada Konstitusi Yang Memuat Jaminan H-H Dasar Dan Yang Ketiga Peradilan Tata Usaha Negara Nah Disertasi Yang Muncul Di Tahun 80-an 90-an Yang Mengadvokasi PTUN Senang Mengambil Ini Gagasan Ini Karena Ada Legitimasi Membentuk PTUN Kenapa Dalam tradisi Jerman ada PTUN Karena Munculnya Prinsip Negara Hukum Itu Melalui Jalan Evolusi Bertahap Sehingga Tidak Sorry Kebalik Munculnya Itu Dengan Revolusi Jadi Ini Harus Ditarik Kebelakang Sampai Pemikiran Pasa Abad Pasa Abad Pertengahan Renaissance Di Eropa Itu Sehingga Pengadilan Pun Ada Yang Bisa Mengadili Pejabat Nah Rule of Law Di Penaturan Yang Ada Maka Semua Orang Itu Dianggap Sama Di Muka Hukum Dianggap Sama Jadi Tidak Ada Perlu Forum Privilegatum Tempat Istimewa Untuk Mengadili Orang Orang Tertentu Jadi Kalau Kita Baca Undang Dasar Sementara 1950 Di Sana Ada Forum Privilegatum Itu Itu Untuk Mendakwa Presiden Wakil Presiden Menteri Menteri Yang Disangka Melanggar Undang Jadi Ini Semacam Impeachment Impeachment Itu Termasuk Forum Privilegatum Peradilan Khusus Dengan Subyek Hukum Tertentu Yang Digunakan Untuk Menuntut Pertanggungjawaban Pejabat Pejabat Publik Itu Kemudian Saya Juga Belum Menyebaca Lagi Risalah MPR Soal Ini Artinya Dari Mana Muncul Tapi Menurut Saya Salah Satunya Adalah Karena Pengaruh Pendapat Dari Almarhum Profesor Smoto Mulyos Darmo Ya Itu Ditarik Menjadi Norma Menjadi Indonesia Ialah Negara Hukum Dan Itu Dikatakan Tidak Perlu Lagi Diperdebatkan Rule of Law Atau Restart Indonesia Adalah Negara Hukum Tapi Kan Secara Akademik Orang Tetap Bertanya Ciri Cirinya Apa Jimli Asidiki Dalam Buku-bukunya Mengurekan Ciri Negara Hukum Menggabungkan Antara Restart Kemudian Rule of Law Ditambah Hasil Konferensi International Commission Of Juris 1965 Di Bangkok Jadi Banyak Sekali Cirinya Mahfud MD Menulis Dalam Bukunya Hukum Tata Negara Dan Pilar Pilar Demokrasi Sudahlah Tidak Usah Debat Itu Semua Baik Untuk Indonesia Itu Namanya Konsep Prismatik Jadi Konsep Prismatik Itu Mengambil Unsur-unsur Yang dianggap Baik Untuk Segera Mengambil Keputusan Pancasila Itu Konsep Prismatik Karena Dia Mengambil Hal Baik Yang Orang Tidak Lagi Depat Indonesia Itu Negara Agama Atau Negara Sekuler Jawabannya Bukan Negara Agama Bukan Negara Sekuler Kata Gustur Jadinya Negara Bukan Bukan Ada Terorisme Misalnya Mesti cepat-cepat Orang mengatakan Tidak usah Disanggupatkan Dengan Agama Padahal Faktanya Itu Karena Ada Tapsir Yang Diakini Oleh Kelompok Tertentu Sampai Menimbulkan Kejahatan Itu Jadi Tetap Ini kan Debat yang Tidak Pernah Usai Di Negara Kita Selalu Apa Ya Bahasa Jawanya Ngelilir Menggeliat Kembali Terutama Dulu Waktu Perubahan Undang-Undang Dasar Itu Semangat Untuk Menghidupkan Kembali Piagam Jakarta Itu Selalu Muncul Yang Identik Dengan Menghidupkan Gagasan Indonesia Berdasarkan Agama Tertentu Jadi Itu Konsep Prismatik Ya Kata Pak Arto Nguno Yang Nguno Neng Ojo Nguno Itu Penyelesaian Yang Kompromistis Dan Tidak Jelas Sebetulnya Begini Begini Tapi Jangan Begitu Maksudnya Apa Itu Juga Tidak Jelas Saya Yang Orang Jawa Juga Tidak Bisa Mahami Itu Maksudnya Apa Nah Itu Masuk Menjadi Norma Ini Harus Dikaitkan Gagasan Suwata Mulya Sudar Molaki Di Ayat Berikutnya Kedaulatan Adalah Di Tangan Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut Undang Undang Dasar Dulu Kan bunyinya Kedaulatan Adalah Di Tangan Rakyat Dan Dilaksanakan Oleh MPR Sepenuhnya Soal Ini Anda Bisa Baca Disertasinya Dahlan Toib Dari UI Dia Mengupas Apa Itu Makna Kedaulatan Di Tangan Rakyat Dan Dilaksanakan Oleh MPR Sepenuhnya Tapi Orang Itu Kewatir Waktu Itu MPR Kalau Begitu Kan Bisa Semaunya Padahal Selama Pasca Degeri Presiden Dan Pada Masa Soherto MPR Itu Kan Juga Ngapa Ngapain Normanya Saja Bahwa Dia Lembaga Negara Yang Tertinggi Tapi Kan Ya Semua Sudah Di Atur Oleh Presiden Lewat Undang Undang Jadi Misalnya Begini Ya Ini Kesalahan UD45 Ya Maklum Undang Undang Dasar Yang Dibuat Dalam Situasi Yang Tergesa MPR Itu Terdiri Atas Anggota DPR Anggota Utusan Daerah Dan Utusan Golongan Susunan Dan Kedudukan MPR Ditetapkan Dengan Undang Undang Nah Maka Ketika Soeharto Bisa Menguasai DPR Maka Dia Bisa Berbuat Apapun Ya Termasuk Mengatur Susunan Kedudukan MPR Itu Atas Saran Ali Murtopo Yang Waktu Itu Mantan Apa Wakil Kepala Bakin Ya Bakin Itu Kalau Sekarang BIN Badan Koordinasi Intelijen Nasional Nah Itu Menyatukan Jadi Pimpinan DPR MPR Itu Satu Coba Anda Bayangkan Suatu Saat Anda Menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara Besoknya Setelah Sidang Anda Menjadi Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Itu Karena Efisien Karena Ya Waktu Itu MPR Memang Tidak Terus Menerus Bersidang Siapa Menjadi Utusan Daerah Itu Ya Tidak Ada Ketentuan Dalam Undang Dasar Presiden Yang Menentukan Biasanya Gubernur Pangdam Dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri Setempat Itu Menjadi Anggota MPR Sebagai Utusan Daerah Walaupun Formilnya Sebetulnya Dicalongan WDPR Di Provinsi Tapi Itu Tidak Pernah Substantif Dijalankan Kemudian Utusan Golongan Soeharto Menafsirkan Utusan Golongan Itu Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Maka Dilaksanakan Yang Namanya Politik Korporasi Ormas Itu Akan Diakui Negara Kalau Mau Mengikuti Kebijakan Negara Sehingga Siapa Yang Menjadi Pimpinan Ormas Itu Nantinya Menjadi Utusan Golongan Kalau Diakui Oleh Presiden Jadi Begini Misalnya NU NU Ini Organisasi Islam Terbesar Di Dunia Ketika Ketuanya Idam Kolit Yang Akomodatif Terhadap Presiden Maka Idam Kolit Menjadi Anggota MPR Tapi Ketika Dipimpin Gusdur Gusdur Tidak Menjadi Anggota MPR Karena Dianggap Oposisi Muhammadiyah Juga Gitu Waktu Dipimpin Kiai Haji Air Farudin Itu Selalu Menjadi Anggota MPR Utusan Golongan Tapi Ketika Muhammadiyah Dipimpin Amin Rais Tidak Pernah Menjadi Anggota MPR Nah Seperti itu Yang kemudian Orang Menjadi Resah Lalu Berprinsip Sudahlah Semuanya Harus Dipilih Saja Dipilih Itu Konsekuensinya Yang pertama Utusan Golongan Dihapus Dan Yang kedua Tidak Boleh Ada Mereka Yang Dapat Jatah Kursi Gratis Kursi Gratis Siapa Tentara Itu Kan Dapat Kursi Gratis Waktu Itu Tanpa Ikut Pemilu Fungsinya Apa Bahasanya Pak Arto Itu Sebagai Stabilisator Dan Dinamisator Ini Konsepnya Pak Arto Seperti itu Bagian Dari Dwi Fungsi Dwi Fungsi Itu Kalau Nasution Dulu Menafsirkan Tentara Itu Duduk Di MPR Tok Itu Saja Nah Tapi Pak Arto Lebih Masib Lagi Dwi Fungsi Itu Selama Kewajiban Menghendaki Tentara Itu Bisa Berperan Apapun Termasuk Menjadi Kepala Daerah Bahkan Menjadi Pejabat Pejabat Sipil Misalnya Menjadi Dirjen Menjadi Irjen Irjen Dan Sekjen Di semua Departemen Kementerian Waktu itu Nyaris Semuanya Tentara Itu Artinya Tentara Dikaryakan Nah Setelah Reformasi Itu Dihapus Jadi Tentara Aktif Yang Sebetulnya Tentara Aktif Yang Polri Aktif Juga Yang Menduduki Jabatan Di Luar Kedinasan Itu Akan Diminta Untuk Pensiun Dini Seperti SBY Dulu SBY Itu Cita-citanya Jadi Kasat Pucuk Pemimpinan Tertinggi Angkatan Darat Tiba-tiba Ditunjuk Presiden Wahid Menjadi Menteri Pertambangan Dan Energi Maka Otomatis Dia harus Berhenti Dari Kedinasan Dan Tidak Pernah Kesampean Janji Ke istrinya Untuk Bisa Menjadi Panglima TNI Tapi Nanti Bisa Menjadi Panglima Tertinggi TNI Nah Ini Cuman Belakangan Ini Sempat Ya Ada Politik Hukum Baru Waktu Itu Jokowi Pengen Nunjuk Kepala BNPB Itu Yang Dianggap Bisa Memenuhi syarat Adalah Militer Aktif Sehingga Kemudian Aturan Ini Diubah Tapi Seberapa Jauh Karena Sekarang Ya Kualifikasi SDM Sudah Semakin Beragam Dulu Memang Pak Arto Menantapkan Eselon Satu Itu Tentara Ya Karena Pas Caki 30S Itu Julit Cari Orang Yang Bisa Dipercaya Kecuali Tentara Bahkan Dirjen Anggaran Itu Tentara Aktif Karena Memang Tentara Ini Luar Biasa Siap Pakai Ini Sudah Berlangsung Sejak Zaman Mas Sehingga Kemudian Prinsip Dari Lembaga Perwakilan Itu Yang Semua Harus Terwakili Ya Ada Utusan Wilayah Ada Utusan Politik Ada Utusan Golongan Itu Diubah Menjadi Semua Harus Dipilih Utusan Golongan Dihapus Fraksi TNI Polri Ditiadakan Kemudian Utusan Daerah Itu Bermetamorfosis Menjadi Dewan Perwakilan Daerah Sehingga Orang Kemudian Rame-rame Mengatakan Indonesia Itu Menjalankan Parlemen Bikamral Nah Seperti apa Ini masih Teka-teki Parlemen Bikamral Nanti pada sesi Berikutnya Akan Kita Coba Bahas Dan Kemudian Ini adalah Wajah Atau Postur Kelembagaan Negara Kita Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Jadi Ada Lembaga Baru Seperti MK Dan KY Ada Juga Yang Mengalami DPD Juga Ada Juga Yang Mengalami Refungsionalisasi Misalnya BPK Kenapa Sebelumnya Juga Ada Yang Dihapus Jadi Dulu Itu Ada MPR Di Merah Ini Harusnya MPR Lalu Di Bawahnya Ada Presiden DPR DPA Urut Pasal Presiden Pasal 4 Ayat 1 Kemudian DPR Pasal 19 Kemudian Pasal 23 Bank Badan Pemeriksa Keuangan Kemudian Dewan Pertimbangan Agung Lalu Mahkam Agung Dan Peradilan Di Bawahnya Dulu Ada Yang Namanya Dewan Pertimbangan Agung DPA Jadi Ada Orang Yang Mengatakan Indonesia Setelah Merdeka Melanjutkan Ketataan Negaraan India Belanda Jadi Kalau Dulu Kepala Negara Adalah Ratu Atau Raja Itu Menjadi Presiden Kalau Zaman Belanda Itu Ada Gubernur Jenderal Zaman Nude Baru Itu Ada Jenderal Banyak Jenderal Yang Jadi Gubernur Waktu Itu Begitu Nah Kemudian DPA Ini Di masa India Belanda Namanya Ratvan Indi Dewan Penasehat Urusan Urusan India Ya Karena Belanda Itu Orang Asing Jadi Dia Untuk Urusan Itu Ya Mau Ngambil Keputusan Itu Selalu Berdasarkan Penelitian Sosial Ya Ini Kan Misalnya Belanda Itu Kesulitan Menaklukkan Aceh Sejak Perang Tahun 1873 Kan Itu Baru Selesai 1904 Ini Apa Kok Aceh Ini Sudah Ditaklukkan Nah Curhatnya Pejabat Belanda Itu Sampai Kejeda Didengar Konsul Belanda Di sana Yang Namanya Senogorgonye Nah Senogorgonye Yang Sudah Belajar Islam Memiliki Nama Abdul Ghaffar Itu Tertarik Loh Kok Ada Masalah Seperti Itu Nanti Dia Melamar Untuk Menjadi Penasihat Masalah Peribumi Itu Lalu Dia Nanti Menghasilkan Empat Jilid Besar Buku Yang Judulnya Aceh Empat Jilid Besar Dua Jilid Pernah Saya Baca Karena Waktu itu Zaman Kuliah Ada Mata Kuliah Apa Ilmu Budaya Dasar Kalau Tidak Saya Baca Karena Memang Yang terbit Dalam Bahasa Indonesia Itu Dua Dua Jilid Jilid Yang Lain Tidak Ada Maka Waktu Saya Ke Belanda Itu Satu Tempat Yang Harus Saya Kunjungi Adalah Makam Senogorgonye Ini Kan Orang Misterius Banget Ya Di Indonesia Pun Juga Dia Masih Deputable Penai Perannya Itu Dia Menghibahkan Rumahnya Itu Yang Dekat Universitas Leiden Itu Sekarang Menjadi Sebuah Pusat Penelitian Itu Memberi Nasihat Bagaimana Caranya Belanda Bisa Menghabisi Aceh Dengan Siapa Dia Harus Bersekutu Dan Seterusnya Tapi Ini Kan Gak Gak Segera Ada Karena Senogorgonye Itu Minta Belanda Mengintervensi Masalah Agama Ini Bedanya Dengan Margaret Mead Profesor Cambridge Yang Menjadi Penasihat Kolonial Inggris Margaret Mead Memberi Resep Kemanapun Anda Menjajah Tidak Boleh Kecampur Agama Dan Adat Itu Dilaksanakan Konsekuen Oleh Inggris Salah Satunya Yang Sering Saya Contohkan Adalah Malaysia Itu Prototep Dari Nasihatnya Margaret Mead Tapi Senogorgonye Tidak Dia Bilang Sampai Bisa Mengubah Politik Hukum Islam Kan Nantinya Yang Itu Bekasnya Terasa Sampai Hari Ini Termasuk Pembedaan Sekolah Umum Dan Sekolah Khusus Itu kan Pikirannya Belanda Ya Dalam Kewajiban Agama Itu Kewajibannya Menuntut Ilmu Tidak Ada Perintah Menuntut Ilmu Kualifikasi Tertentu Ya Mosok Ada Fakultas Kehutanan Nanti Tugasnya Merusak Hutan Kalau Banjir IIN Yang Suruh Berdoa Itu Kan Jadi Ketika Mau Memanfaatkan Hutan Itu Sudah Bacanya Bismillah Bahwa Ini adalah Karunia Tuhan Cara Menggergaji Pun Harus Islami Ya Tapi Itu Karena Pingkiran Itu Wah Ini Dulu Jadi Persoalan Besar Tiba-tiba Suharto Pernah Menyetujui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Ini Yang Memunculkan Banyak Demo Dimana-mana Dulu Anda Belajar Di SMA Misalnya Kalau Anda Punya Keyakinan Harus Berhijab Anda Tidak Boleh Kalau Anda Mau Pakai Itu Maksudnya Di Sekolah Agama Sekarang Itu Sudah Marak Dan Sepertinya Model Jadi Tidak Ada Halangan Dulu Saya Masih Merasakan Itu Karena Itu Warisan Dari Kolonial Memisahkan Pendidikan Agama Dengan Pendidikan Umum Pernah Saya Punya Teman Itu Ngambil Kuliah Dua Yaitu Di Fakultas Hukum Dan Fakultas Sariah Yaitu Kata Dia Untuk Supaya Sempurna Jadi Nanti Tidak Masuk Neraka Kalau Belajar Fakultas Hukum Itu Kan Belajar Hukum Sekuler Nanti Masuknya Neraka Kalau Dilengkapi Dengan Fakultas Sariah Itu Insyaallah Jadi Mu'min Kamil Katanya Begitu Ya Ya itu Karena Akibat Dari Politiknya Jadi Kalau saya Ingat Itu Wanyel Banget Gitu Kenapa Mekanisme Pendidikan Itu Masih Harus Dipisah Seperti Itu Kan Sampai Hari Ini Pun Juga Masih Belakangan Sejak Jamannya Mukti Ali Menjadi Menteri Agama Berubah Paradigmanya Terutama Di Masa Itu Dosen-dosen IIN Wajib Sekolah Di Amerika Nah Muncullah Nanti Generasinya Nur Khalis Majid Misalnya Generasinya Shafi Ima Arif Mungkin Juga Amin Rais Jadi Amin Rais Itu Dulu Berkeyakinan Indonesia Itu Harus Negara Islam Tapi Setelah Lulus Dari Cicago Pulang Ke Indonesia Sudahlah Enggak Usah Debat Pancasila Bagus Kira-kira Begitu Shafi Ma'arif Juga Dulu Anda Baca Disertasinya Itu Tentang Constituante Setelah Pulang Dari Cicago Sudah Berubah Enggak Perlu Harus Formal Negara Islam Yang Penting Pemerintah Itu Amanah Atau Tidak Sesuai Dengan Konsep Konsep Islam Jadi Jadi Itu Nantinya Mempengaruhi Situasi Di Indonesia Sampai Tahun 90-an Lalu Suharto Akomodatif Terhadap Islam Politik Sampai Nanti Muncul Reformasi Dewan Pertimbangan Agung Itu Dirumuskan Menjawab Pertanyaan Presiden Dewan Ini Berkewajiban Menjawab Pertanyaan Presiden Jadi Kalau Presiden Tidak Bertanya Tidak Tidak Menjawab Nah Ini Seorang Ribut Itu Mosok Jadi Lembaga Tinggi Negara Kalau Tidak Ditanya Presiden Tidak Menjawab Tapi Memang Kemudian Orang Itu Menanyakan Anggutanya Juga Bekas Menteri Berjabat Perjabat Negara Itu Sehingga Dipoyok Dewan Pensiunan Agung Nah Itu Lalu Setelah Perubahan Non-Nurser Di Advokasi Untuk Diwibarkan Tapi Jimli Asidiki Waktu Itu Termasuk Yang Menolak Artinya Dia Lebih Suka Memberdayakan Itu Meniru Di Belanda Disana Kan Ada Ratvan State Ini Penasihat Tapi Juga Merangkap Sebagai Pengadilan Pacek Dan PT WN Jadi Keberadaannya Signifikan Tapi Singkat Cerita Itu Dihapus Lalu Tetap Saja Kompromi Ya Ya Masuk Presiden Tidak Boleh Mengangkat Dewan Penasehat Ya Tapi Posisinya Di Lingkungan Eksekutif Tidak Lagi Sebagai Cabang Kekuasaan Sendiri Maka Kemudian Ada Ketentuan Presiden Dapat Membentuk Sebuah Dewan Pertimbangan Presiden Nah Oleh undang-undang Sebuah Dewan Pertimbangan Presiden Ini Dinamakan One Team Pres Dewan Pertimbangan Presiden Yang Kita Juga Gak Tau Kerjanya Seperti Apa Tapi Dia Memberi Pertimbangan Kepada Presiden Secara Aktif Jadi Tidak Menunggu Ditanya Dulu Lalu Revitalisasi Berikutnya Pada BPK BPK Itu Badan Pemeriksa Keuangan Dulu Di masa India Belanda Namanya Alchemine Rechen Kamer Alchemine Itu Umum Kamer Rechen Itu Rekening Kamer Itu Badan Jadi Badan Yang Memeriksa Keuangan Negara Itu Direvitalisasi Karena Begini Waktu Itu DPR Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Kepada DPR Jadi BPK Setelah Memeriksa Keuangan Negara Menyerahkan DPR Sudah Selesai Dan Keuangan Negara Sudah Diamputasi Maknanya Hanya Meriputi APBN Saja Di luar Itu Tidak Boleh Maka Keuangan Daerah Pun Tidak Diperiksa BUMN Misalnya Juga Tidak Di setiap Provinsi BPK Itu Ada Sifatnya Regional Jogja Jateng Misalnya Adanya Di Jogja Nah Ini Kemudian Diubah Bahwa BPK Itu Memeriksa Keuangan Negara Apa Itu Keuangan Negara Dibuat Undang Keuangan Negara Menteri Menteri Keuangan Budiono Pada Waktu Itu Pengen Ada Satu Undang Undang Yang Itu Melibuti Perencanaan Pembangunan Karena Perencanaan Pembangunan Itu Selama Ini Terpisah Dari Penganggaran Maka Dibentuk Undang Undang 17 Tahun 2003 Nah Begitu Pleno Di Kabinet Menteri Bapenas Waktu itu Kwi-Kwian G Protes Kepada Megawati Lubuk Kok ada Undang-Undang Ini Saya Tidak Tau Ini Sama Saja Menghabisi Bapenas Karena Ini Perencanaan Anggaran Juga Jadi Satu Disitu Nah Akhirnya Kemudian Kwi-Kwian G Diminta Mengajukan Rancangan Undang-Undang Yang Lain Yaitu Rancangan Undang-Undang Yang Sekarang Menjadi Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Kalau Anda Perhatikan Itu Isinya Akan Tumpang Tindih Antara Undang-Undang Keuangan Negara Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Dan Undang-Undang Pemda Itu Akan Ada Sedikit Gesekan Di sana Maka Megawati Pada Waktu itu Memilih Untuk Tidak Mengundangkan Undang-Undang 17 2003 Termasuk Salah Satu Di antara Lima Undang-Undang Yang Tidak Pernah Ditangani Presiden Megawati Kemudian DPR Lebih Diberdayakan Ada Fungsi-fungsi Fungsi Pengawasan Fungsi Legislasi Dan Fungsi Anggaran Dengan Segala Macam Dinamikanya Kemudian DPD Ini Yang Masih Menjadi Pertanyaan Tapi Mungkin Lain kali Saya Sampaikan Untuk Apa In detailnya Persoalan Yang Menyangkut DPD Lalu Ada MK Anda Harus Ingat Undang-Undang MK Itu Termasuk Undang-Undang Yang Super Kirat Itu Hanya Butuh Waktu Tiga Hari Untuk Dibahas Dan Disahkan Oleh Presiden Karena Kejar Target Waktu Itu Karena Di Ketentuan Peralian Di Undang-Undang Dasar 45 Itu Dalam Waktu Satu Tahun Harus Dibentuk Maka Kejar Target Lalu Pemerintah Minta Jimli Asidiki Untuk Menjadi Salah Satu Orang Yang Merancang Sampai Akhirnya Nanti Jimli Juga Yang Kemudian Menjadi Ketua MK Yang Pertama Jadi Dia Ngerti Betul Karena Itu Yang Buat Timnya Dia Di Dalam Undang-Undang MK Indonesia Waktu itu Menjadi Negara Ke 78 Yang Mempunyai Mahkamah Konstitusi Menjadi The First State In The 21st Century Negara Di Abad 21 Yang Punya MK Baru Nanti Di 2002 Ada Timur Leste Itu Juga Mengadopsi Sistem Itu Kenapa Indonesia Butuh MK Sebetulnya Waktu itu Karena Untuk Mencegah Presiden Itu Bisa Diberhentikan Lembaga Perwakilan Setiap Saat Harus Ada Basitnya Basitnya MK Jadi Niru MK Jerman Yang Juga Ditiru oleh MK Korea Selatan Tapi Belakangan Yang sangat Menonjol Justru Fungsi Pengelujian Undang-Undang Dan Di Indonesia Itu Kan Personal Sekali Siapa Yang pegang Lembaga Itu Dia Mungkin Bisa Berbeda Juga Ada Sebuah Disertasi Di Joss Washington University Itu Yang Membahas MK Ini Di Masa Jimli Di Masa Mahfud Kemudian Sampai Di Masa Arif Hidayat Apa Perbedaannya Kalau Di Masa Jimli Karena Pengen MK Itu Tenar Dan Terbukti MK Termasuk Lembaga Yang Sangat Dipercaya Publik Waktu Jimli Itu Banyak Mengambil Putusan-putusan Yang Kontroversi Dan Mungkin Karena Kebawaan Sikapnya Sebagai Dusen Audi Et al Trampartem Mendengar Semua Buah Itu Siapapun Yang Merasa Terlibat Harus Dipanggil Misalnya Begini Dalam Undang-Undang MK Dikatakan Dalam Pengemujian Undang-Undang MK Dapat Mendengar Keterangan DPR Kata Dapat Itu Berarti Hukumnya Tidak Wajib Nah Sekarang Kalau Yang Diuji Itu KUHP Apa DPR Itu Ngerti Dia Tidak Bikin Tapi Jimli Wajib Menghadirkan DPR Nah Pernah Yang Spektakuler Adalah Ketika Jimli Menerima Keterangan Ahli Dari Rizal Ramli Undang-Undang Sumber Daya Air Undang-Undang Ini proyeknya Bank Dunia Banyak Tuh Pejabat Yang Terima Duit Supaya Ini Gul Dari Ini Disebutkan Sama Rizal Ramli Lalu Dikonfirmasi Termasuk Bank Dunia Dipanggil Oleh Jimli Untuk Bersaksi Dan Semua Mengatakan Ya Memang Kami Punya Projek Dan Duit Itu Kami Alirkan Kesana Sudah Tapi Waktu Jimli Menolak Untuk Memutuskan Bahwa Undang-Undang Sumber Daya Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Anda Baca Putusan Itu Adalah Salah Putusan Yang Spektakuler Karena Tebualnya Itu Luar Biasa Jadi Di Masa Jimli Itu Debat-debat Intelektual Hukum Itu Sangat Kentara Karena Semuanya Perlu Diperiksa Lalu Di Masa Mahfud Jimli Kan Sebenarnya Terpilih Sebagai Hakim MK Lagi Cuman Jika Minta Supaya Ketua MK Itu Tidak Jimli Pokoknya Jika Tidak Seneng Lalu Kemudian Mahfud MD Yang Terpilih Di Masa Mahfud Itu Putusan Semakin Tipis Semakin Tipis Karena Memang Kalau Tidak Perlu Tidak Dengar Tapi Banyak Terobusan Terobusan Mahfud Yang Sudah Luar Biasa Termasuk Kasus Pengujian Undang-Undang KPK Jadi Waktu itu Ada Undang-Undang 30 2002 Di mana Salah satu Normanya Pimpinan KPK Yang menjadi Tersangka Harus Mengundurkan Diri Nah Nah Kemudian Ada Argumen Ya Kalau Jadi Tersangka Karena Proses Kriminal Justice Yang Fair Bagaimana Kalau Dipaksa Jadi Tersangka Itu Diuji Itu Kasusnya Siapa Itu Antasari Antasari Waktu Ketua KPG Antasari Itu Kan Lima Orang Yang Tiga Jadi Tersangka Polri Waktu Itu Untuk Tindak Bidana Itu Diuji Dan Kemudian Membuka Rekaman Yang Ada Dugaan Mafia Hukum Di Indonesia Itu Salah satu Yang Spektakuler Putusan Yang Lain Adalah Doktrin Soal Pelanggaran Yang Sistematis Terstruktur Dan Masib Dalam Pilkada Jadi MK Di bawah Mahfud Itu Bukan Hanya Menyuruh Pemilu Ulang Tapi Bisa Menetap Yang Menang Ini Itu Luar Biasa Itu Banyak Sepanjang 2010 Itu Anda Bisa Cek Itu Putusan MK Soal Itu Lalu Mahfud Digantikan Oleh Akhil Mokhtar Ini Juga Spektakuler Untuk Pertama Kali Di Dunia Seorang Ketua Pengadilan Ditangkap Oleh KPK Di Rumah Dinasi Nah Kemudian Akhil Diganti Hamdal Yulfa Yang Nampaknya Agak Tiara Jadi Lebih Hati-hati Mengambil Putusan Nah Semakin Kesini Termasuk Di Masa Pak Arief Hidayat Itu Putusan MK Itu Semakin Tipis Coba Anda Cek Ya Saya Tidak Berpretensi Bahwa Kalau Tipis Pasti Lebih Buruk Daripada Kalau Putusannya Tebal Tapi Memang Ada Perbedaan Di Sana Cara Mengambil Keputusan Itu Nah Yang Ketua MK Yang Sekarang Saya Belum Mengamati Lagi Walaupun Beliau Ini Bintang Film Dulu Di Jaman 70an Tapi Nampaknya Juga Tidak Senang Tampil Atau Mungkin Karena Hakim Karir Yang Memang Terbiasa Beda Dengan Pak Mahfud Itu Kan Politisi Jim Lee Juga Atau Mungkin Itu Tapi Itu Belum Jadi Itu Hanya Di Masa Jim Dan Sampai Dengan Masa Ari Vidaya Lalu Yang Terakhir Kayi Kayi Ini Juga Membingungkan Tidak Tahu Dapatnya Dari Mana Tapi Tiba Tiba Muncul Kayi Yang Sampai Sekarang Persoalannya Tidak Selesai Tapi Justru Kayi Kan Lama Tidak Kita Dengar Ini Kiprah Seperti Apa Dan Ada Gejala Baru Sebetulnya Di Luar Struktif Yang Disebut Lembaga Negara Independent Itu Yang Apa Namanya Menjadi Marak Lembaga Lembaga Negara Di Indonesia Sehingga Teori Teori Trias Politica Munteski Mungkin Tidak Cukup Memadai Untuk Menganalisis Keberadaan Lembaga Lembaga Itu Saya Hanya Sering Menyebut Yang Terjadi Perumpunan Kekuasaan Jadi Ada Rumpun Rumpun Eksekutif Rumpun Rumpun Legislatif Dan Rumpun Yudisial Kayi Misalnya MK Menolak Kalau Kayi Ini Sebagai Bagian Dari Kekuasaan Gagiman Karena Dia Tidak Jadi Ini Rumpun Kekuasaan Gagiman Tapi Tidak Menjalankan Judgment Law Sebagaimana Pengadilan KPK Misalnya MK Menjawab Dia Pemerintah Lembaga Pemerintah Walaupun Fungsinya Independent Jadi Ini Bagian Dari Sistem Politik Kita Yang Sudah Tercemin Setelah Dilaksanakannya Perubahan Undang-Undang Dasar Jax Co- Pテogan Psikos 你說 Tidak Dari 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 composed O ются Dari 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 Shoot